Di depan Pusat Informasi, ini kita sekaligus melakukan pendafkaran. Sekarang waktu menunjukkan pukul sekitar setengah sepuluh ya, jam sepuluhan kurang lebih. Kita mengurus pendafkaran dulu, dan nantinya langsung menjelaskan. Dan kita baru saja melakukan setar pendakian dari pintu rimba ya? Belum ya? Dari, pokoknya itu tempat parkir motor, warung gitu. Dan sementara jalurnya seperti ini, motor mobil masih bisa naik. Mungkin untuk beberapa meter ke depan. Dari mana nih? Untuk estimasi waktunya, saya sendiri kurang paham. Karena tadi di-post informasi, gak sempat dijelaskan atau diberikan peta. Tapi kita aman karena kita bawa guide orang asli sini dari Kersiktuwo tadi. Lumayan guys. Nih jalurnya bisa dilihat. Untuk dari sini ke bawah masih batu-batuan. Ini udah mulai. Ya, panah berdebu. Udah dua bulanan ini gak turun hujan. Padahal semalam saya di sungai penuh itu udah mulai turun hujan. Oke, di depan udah terlihat. Selamat datang wisata alam Gunung Kerinci. Di Taman Nasional Kerinci. Seblat. Oke. Pemanasannya cukup lumayan. Cukup lumayan bikin. Sedikit mengambil dokumentasi. Tapi sayang saya kameranya di dalam. Apa yang juga di dalam? Cuma ini yang ada di luar. Kamu tolong yang antenanya. Eh, merapat. Masuk. Aduh-aduh. One coin wong puri. Satu. Dua. Senyum. Oke. One more. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Mantap. Untuk jalur awal yang dilalui seperti biasa di gunung-gunung lain. Terlewati beberapa kawasan kebun-kebun warga. Ya, dan di depan kita itu udah mulai kelihatan pintu rimbah. Perbatasan ya kita masuk. Tahan. Di depan guys. Pintu rimbah. Gak sih. Gak sih. Ambaannya perlu dikontrol sih. Selamat Anda berada di pintu rimbah. Welcome to pintu rimbah Gunung Kerinci. Ini ketinggian 1.809 meter di atas permukaan laut. Di depan. Pos satu itu. Pos bangku panjang ya. Kurang lebih 800 meter. Mungkin gak ada sejam lah. Sekitar segitu. Pandal, pandal. Jangan ditiru. Jangan mengambil apapun kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Oke, yes sir. Kita mulai memasuki hutan. Yang saya sendiri kurang paham. Sampai mana sejauh mana hutan ini. Tapi sesuai informasi sih. Kurang lebihnya sampai pos tiga ya. Pos tiga ke atas itu. Beberapa tumbuhan udah mulai kerbil. Nanti rencana di sel tersatu atau di. Sel terdua. Untuk awalan sih lumayan. Jalurnya landai. Gak langsung terjel gitu. Kita pendagian via kursi tubuh. Pendagian MT Kerinci. Pendagianku pertama kali guys kesini. Bareng teman-teman. Dari. Pendal juga dua orang. Satunya gait. Sisi ini. Wow. Pos satu guys. Di depan mata. Gak memakan waktu lama sih. Kira-kira 20 menit ada gak bang ya. Sekitar 20 menitan kita dari. Pintu Rimba menuju pos satu. Tanpa istirahat sama sekali. Ini bangunan. Entah ini disengaja. Lama syarikat sekitar. Atau memang ada sejarah dari zaman dulu. Ini sebenarnya dibangun apa. Emang dari dulu kayak gini bang. Dari dulu. Dari dulu. Belanda. Apa? Belanda. Berarti peninggalan Belanda juga ini. Gak tahu dulu Belanda ngapain disini. Bangun-bangun kayak gini mungkin buat. Ya. Sudara ngobrol sama temannya. Ambil ngopi gitu mungkin. Dan sekarang. Saya bisa merasakan. Peninggalannya. Menuju pos dua batu lembut. Kita mungkin akan istirahat sekitar lima menit. Gak lebih. Mungkin sepuluh menit lah sambil nungguin yang di belakang. Dulu gak ada sih jadi. Atau. Enggap, enggak. Enggap, enggak. Pake dong. Diring polisi ini. Pohong Semarang orang ada suara nih guys Suaranya yang dirungut cuma Semarang Semarang Baik-baik saja Kak Depan mata pos 2 Mas ya batu lumut pos 2 2010 mdpl Mungkin pesan buat anak cucu Oke guys ketinggalan 2010 Tadi di pos 1 kurang lebih sekitar 1890m di atas pembukaan laut Sekarang 20m di atas pembukaan laut Jangan waktu ditempuh sekitar Gak lama sih mungkin 20, 30 menit ada mas, kesini mas Dari pos 1 Tengah jaman kurang lebih Tentu lagi lanjut ke pos 3 Emang bisa? Tentu lagi Sampai yang seorang ini ditakpunin temen-temen Tentu lagi 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 Kalau gunung-gunung Jawa Biasanya Kemarau debunya sampai Tenggelam sepatu Kalian bisa lihat sendiri jalurnya tadi Seperti yang ada dalam video Itu memang dari pos 1 Menuju pos 2 Termasuknya sih masih landai ya Menuju pos 3 nya ini Yang dia agak mulai naik Mulai panjakan gitu Tapi Menantang sih Kalau lihat-lihat Informasi-informasi dari temen itu Lebih lagi ada yang lebih ekstrim Bahkan harus pakai tangan sih Estimasinya sampai pos 3 Berapa menit bang? Dari sini? 15 menit lagi? Berarti kalau dari pos 2 nya 30 menit? Menurut abangnya 30 menit Tapi gak tahu Kita coba nanti berapa Menit atau bahkan mungkin 1 jam Saya gak paham Mending kita lanjut terus Jalan semangat Oh iya disini tuh Enak sih Tempatnya masih Terimbun Tan kapat juga Ini Efeknya ya di jalan juga Gak licin Juga gak Gedebu gitu ya Karena lembab tempatnya Seperti itu Juga untuk Penyelenggungan Atau Di Butan-butan kayak gini tuh Justru sangat Sangat Menguntungkan bagi pendaki Karena Sinar matahari itu Gak langsung Menusuk kulit kita Jadi gak terlalu panas Padam juga Bahkan stabil lah Udaranya Ini semenjak Memu kaca itu Agak ngantur Semarang yoo Semarang yoo Estafet Kalo dari sini Ke Semarang Tapi ya tergantung sama Naik apa ya Paling ngebis Bisa sampe langsung Semarang bisa Dari sini ya Mari bakal nih Dari sini langsung bisa Malibang juga ada Gak naik Gak naik langsung Jauh lagi ya Berapa orang Semarang Delapan orang Hacur Hacur Semen tuh Tanya serius apa Bokongan tuh Gak keliatan Kayaknya serius Bener nanya Asik Terus Mantap Oke guys Akhirnya Pos 3 Di depan mata Pos 3 Dengan Ketinggian berapa Seat juga Kurang tau Nanti coba kita lihat Setelah melewati Jalur yang Lumayan Nah kataku ini cukup menantang sih Kalau jalan seperti ini tuh Mantap Mantap Ini kalau buat pemula Kayaknya sih Jalan dulu kayaknya Tapi kalau memang ada tekat Kuat Hei Jalan aja Gak sama mikir apa-apa Jangan khawatir Pos 3 Pondok Panorama Jangan khawatir 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 Terima kasih.